Terjumpa dengan saya lagi Pemirsa, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat tabel pada lembar kerja MS Word. Ada banyak teknik yang bisa kita lakukan, namun yang akan saya sampaikan di sini adalah cara yang paling mudah, cara yang paling sederhana untuk membuat tabel pada sebuah lembar kerja MS Word. Kalau kita akan membuat sebuah tabel seperti yang tampak pada layar ini, yang kita lakukan pertama adalah mengetahui jumlah kolom dan jumlah baris yang dibutuhkan oleh tabel tersebut. Untuk mempermudah pemahaman pada penjelasan saya, akan saya tampilkan ilustrasi untuk istilah kolom dan istilah baris pada sebuah tabel. Ini adalah ilustrasi sebuah tabel, yang dimaksud dengan kolom adalah bagian tabel yang tegak atau vertikal, tersusun dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Di sini ada kolom A, kolom B, dan kolom C. Kemudian untuk baris adalah bagian tabel yang horizontal, tersusun dari atas ke bawah. Pada tabel ini memiliki baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, dan baris 5. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tabel ini memiliki 3 kolom dan 5 baris. Kita lanjutkan lagi pemirsa. Untuk membuat tabel seperti tambah pada layar, kita perlu menghitung terlebih dahulu jumlah kolom dan jumlah baris yang dibutuhkan. Sekarang kita coba untuk menghitung jumlah baris dan jumlah kolom yang dibutuhkan pada tabel tersebut. Setelah kita hitung, ternyata tabel tersebut memuat 9 kolom dan 13 baris. Setelah kita tahu, selanjutnya kita menuju ke lembar kerja MS Word. Nah, ini adalah lembar kerja MS Word yang akan kita gunakan untuk membuat tabel tersebut. Untuk membuat sebuah tabel, biasanya kita terlebih dahulu menuliskan judul tabelnya. Ini untuk judulnya sudah jadi. Anda bisa menggunakan font, terserah mau pilih yang mana, biasanya menggunakan Arial atau menggunakan font Times New Roman. Saya gunakan Arial dengan ukuran 12 untuk nama perusahaan dan nama kotanya. Saya buat ukuran yang lebih, jadi 14. Setelah jadi, kita posisikan ke tengah, ya kita buat center di tengah. Oke, selanjutnya kita akan membuat kolomnya dan membuat baris-baris yang dibutuhkan. Pertama adalah insert tabel, ya. Tabel. Kemudian Anda masuk ke menu ini, insert tabel. Ya, kolom yang dibutuhkan, number of kolom tadi adalah 9, Anda isikan dengan angka 9, atau dengan cara klik tanda panah ke atas ke bawah ini untuk menambah atau mengurangi. Kemudian untuk barisnya, tadi ada 13. Untuk setelan-setelan yang ada di sini, bisa Anda langsung menggunakan setelan auto-nya. Jadi tidak dirubah, tidak masalah. Sekarang Anda langsung klik. Ya, ini adalah kolom-kolom yang nanti akan kita isikan. Nah, untuk mengatur lebar kolom, Anda bisa menggunakan cara pointer mouse diposisikan tepat pada garis yang akan digeser setelah berubah. Gambar itu seperti itu, ya. Ada tanda panah kanan-kiri, ini bisa digeser ke kanan atau ke kiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau Anda ingin menggeser secara bersama-sama, yang digeser adalah bagian atas pada ruler-nya ini. Klik, kemudian digeser. Kemudian kita akan membuat ukuran kolom, tadi ada 9, yang 6, mungkin tidak membutuhkan ukuran yang lebar, ya. Sehingga kita kecilkan, caranya Anda klik di sebelah atas ini. Kita turunkan ukurannya. Oke, 1,5 cm. Ya, untuk kolom paling belakang bisa ditambahkan sedikit. Kemudian yang butuh agak lebar adalah pada bagian kolom nama. Untuk menggeser secara bersama-sama, maka kita klik bagian ruler ini untuk digeser ke sebelah kanan. Ya, kolom sudah lebar. Kemudian kita akan menuliskan judul-judul kolomnya. Fontnya bisa disesuaikan dulu. Tadi masih menggunakan ukuran. 14, Anda ke home. Kemudian kita ke area. Terserah ini Anda bisa menggunakan font yang mana saja, ya. Kalau memilih untuk ukurannya, ya. Bisa disesuaikan. Ya, ini adalah kolom, kolom-kolom atau judul kolom yang dibutuhkan. Untuk cell nomor ini bisa digabungkan, ya. Caranya di-klik, kemudian ditarik. Kemudian Anda ke layout-nya. Layout, kemudian pilih mode cell. Nah, seperti ini caranya. Kemudian yang kedua. Juga, ini kalau langsung tidak mau biasanya, ya. Anda ke split dulu, split. Kemudian di-cancel saja, cancel. Setelah mode cell sudah aktif seperti ini, bisa langsung di-klik. Kemudian untuk kolom nomor 1 sampai kolom nomor 6 ini. Kita block dulu. Kemudian kita gabungkan. Untuk keterangan, kita block ke bawah. Split cell dulu. Cancel. Kemudian, match. Untuk membuat tulisan menjadi di tengah, untuk membuat tulisan menjadi di tengah, Anda ke menu layout, kemudian mencari posisi tengah, disini. Black and center, ya. Ya. Kemudian, kita tuliskan tadi, kehadiran. Untuk mengatur tinggi baris, untuk mengatur tinggi baris, Anda bisa langsung tarik pada garis yang ingin ditinggikan ukurannya. Misalnya yang disini, nah. Kalau sudah selesai, ini bisa kita beri warna, ya. Nah, caranya di block dulu, area yang akan diberi warna. Home, kemudian beri warna. Warna ini, misalnya. Oke, kemudian untuk warna font-nya, bisa diubah jadi putih. Kemudian, bagian bawah di block, diberi warna lagi. Warna font-nya, kita samakan warna putih. Misalnya, yang ada di bawah nomor dan nama ini, kita satukan saja. Tingginya, kemudian kita tengahkan tulisannya. Ya, tinggal memberi warna pada bagian tengah. Kita beri warna. Sekarang kita tambahkan untuk yang masih polos ini, bisa diberikan warna lagi. Warna yang sedikit lebih tua, mungkin ya. Nah, sudah jadi. Ini tinggal memberi warna garis. Kita block dulu. Semua sel yang akan diganti warna garisnya. Nah, setelah sampai di sini, Anda tinggal klik kanan. Setelah di block, klik kanan. Kemudian tabel properties. Kemudian Anda masuk ke tabel, ya. Pilih ke border and chd. Oke, Anda klik. Kemudian di sini ada macam-macam ya, bentuk. Garis yang bisa Anda pilih. Ada yang lurus, ada yang putus-putus. Ya, ada yang besar. Tergantung selera. Kemudian untuk setelan yang di bawahnya, adalah untuk mengatur warna. Kemudian yang di bawahnya lagi, yang di sini, ini adalah untuk mengatur besar kecilan garis yang kita buat. Bisa setengah. Jadi, bisa seperempat, bisa tiga perempat, dan seterusnya. Semakin ke bawah, semakin besar ukurannya, maka akan semakin tebal pula garis yang kita buat. Sekarang kita akan membuat warna garis dari hitam menjadi putih. Kita pilih warna putihnya. Nah, setelah menjadi warna putih seperti ini, kita tinggal block. Nah, ini sudah. Jadi, untuk tabelnya, Anda tinggal mengatur tinggi rendahnya baris. Kalau seandainya Anda ingin ini ditambahkan lebih tinggi lagi, bisa caranya di block, kemudian untuk high-nya ditambah ukurannya sini. Ini tabel yang kita buat, sudah jadi. Demikian untuk tutorial kali ini. Barangkali bermanfaat, bagi Anda jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.